selamat menikmati teman-teman pernah tidak mengalami yang namanya sakit tentunya pernah dong jika teman-teman pernah mengalami sakit dan lama penyembuhannya serta dan badan terasa lemas dan tidak semangat berarti teman-teman membutuhkan obat yang bernama imbos jadi disini kita akan membahas mengenai obat imbos ini apa kegunaan fungsi serta dosis dan efek sampingan jadi bagi yang penasaran terus stay di channel ini dan tetap tonton hingga selesai sehingga tidak timbulnya gagal paham tapi sebelum menonton saya mohon dukungannya untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman-teman demi berkembangkan channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya jadi tidak berlama-lama lagi check it out embos yaitu ever-percent with vitamin C obat ini diberi harga 12.000 rupiah bisa tebus di apotek di supermarket juga ada jadi komposisinya yaitu esinase purpure herba dry jus konsentrat 250 ml dan mengandung zinc picolinat 10 mg vitamin C 500 mg jadi indikasi daripada obat ini yaitu meningkatkan daya tahan tubuh atau imunomodulator yang berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh agar tidak mudah jatuh sakit dan mempercepat penyembuhan penyakit jadi dosis daripada obat ini yaitu dewasa 1-2 tablet dalam sehari atau sesuai dengan petunjuk kemasan dan aturan pakai obat suplemen ini yaitu lakukan tablet ever percent ini ke dalam segelas air kurang lebih 200 ml sebaiknya diminum segera setelah dilarutkan dan perhatian jika mengkonsumsi obat ini jangan mengkonsumsi imbos ever percent ini jeruk ini yang rasa jeruk jika teman-teman menderita gangguan sarap pada otak mata dan tulang belakang klerosis multiple yaitu terus penyakit kolagen kondisi medis dimana seorang miliki jumlah sel darah putih yang terlalu banyak leikositosis dan tuberkulosis tetap penyakit imum dan selebihnya efek samping obat ini menurut saya aman dan tapi harus sesuai dengan petunjuk yang ada di kemasan obat samping daripada obat ini selebihnya yaitu aman namun jika aman teman-teman jangan mengkonsumsinya berlebihan karena dapat mengganggu lambung teman-teman serta dapat menyebabkan alergi kulit dan sebaiknya dikonsumsi setelah makan ya karena ini rasanya asam jeruk demikian saja infonya semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lagi sakit saya doakan cepat sembuh tetap jaga kesehatan bagi yang sehat semoga tetap terus sehat jangan lupa jaga pola makan pola hidup dan tidak mengabaikan kesehatan oke tetap dukung channel ini terima kasih atas perhatiannya thank you for watching wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati